Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK menemukan proses penerbitan perizinan atas izin usaha pertambangan atau IUP Mineral Logam yang telah terdaftar pada aplikasi Minerbawan Data Indonesia atau MODI, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM belum sepenuhnya sesuai ketentuan Dalam temuannya, BPK menjabarkan dua kriteria penerbitan IUP Mineral Logam yang telah terdaftar pada MODI dan tidak sepenuhnya sesuai aturan Pertama, ketidaklengkapan persyaratan perizinan atas 61 IUP dari aspek administrasi, kewilayahan, teknis, finansial, dan lingkungan Kedua, ketidakjelasan dokumen yang dilampirkan pada proses pendaftaran 27 IUP seperti dokumen IUP Persetujuan Pencadangan Wilayah, Eksplorasi, maupun Operasi Produksi tidak terdapat dalam database pemerintah daerah atau berbeda peruntukan dari yang tercantum pada Surat Keputusan atau SK Bupati Akibatnya, IUP yang diterbitkan berpotensi menimbulkan permasalahan seketa perizinan tumpang tindik kewilayahan, pengelolaan tambang yang tidak sesuai dengan kaedah pertambangan yang baik dan merusak lingkungan, serta bermasalah dalam pemenuhan kewajiban finansial kepada negara Selain itu, validitas dokumen legalitas 27 IUP yang terdaftar di aplikasi MODI Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi atau EBTKS Kementerian SDM Enia Listiani Dewi mengukapkan pemerintah berencana membentuk badan layanan umum atau BLU yang mengelola dana energi baru terbarukan di mana pembentukan badan energi baru terbarukan ini tersantum dalam rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan atau RUU-EBET Enia mengatakan BLU pengelola dana energi terbarukan ini nantinya berada di bawah Kementerian Keuangan Posisinya akan sama seperti Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup atau BPD-LH dan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit atau BPD-PKS Di sisi lain, rencana pembentukan badan pengelola dana energi baru terbarukan ini juga disetujui DPR RI Saat ini pembahasan RUU-EBET masih dibahas dengan menyisakan satu pasal lagi tentang rencana usaha penyediaan tenaga listrik atau RUPTL hijau atau green tentang rencana usaha penyediaan tenaga listrik atau RUPTL hijau atau green RUPTL Tahu gak sih, baru-baru ini perusahaan raksasa teknologi asal Kalifornia yaitu Apple membatalkan investasi untuk membuka pabrik di Indonesia Hal ini terjadilah antara meraksa praktik pertambangan tanpa izin yang banyak terjadi di Indonesia Tentu ini sangat mengkhawatirkan, mengingat banyak potensi sumber daya alam Indonesia yang bisa saja dimanfaatkan namun tercoring akibat isu ini Lantas, apa sih dampaknya pertambangan ilegal khususnya bagi lingkungan? Dampak terbesarnya bagi lingkungan adalah rusaknya suptor tanah yang akan mempengaruhi ekosistem alam di masa depan Selain itu, penggunaan bahan-bahan kimia pada saat penambangan berpotensi menimbulkan emisi karbon dan tentu ini berbahaya bagi kesehatan Dan yang paling fatal, hilangnya cadangan air yang menyebabkan tanah menjadi kering dan akibatnya warga sekitar kesulitan mendapatkan air pada saat musuh kemarau Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!